Hai sobat finansialku, siapa nih disini yang pengen punya kartu kredit tapi di sisi lain takut banget malah jadi boros, punya banyak utang, dan sederet masalah lainnya? Padahal, kalau digunakan dengan bijak, kartu kredit juga bisa membawa banyak keuntungan loh, seperti menambah modal usaha untuk kamu yang punya bisnis jasa titip, membangun reputasi kredit yang baik, dan bahkan mendapatkan diskon untuk berbelanja atau berwisata. Jadi, supaya kamu bisa maksimalin manfaat dari kartu kredit tanpa terjerat masalah, yuk tonton video ini sampai habis. Nah, sobat finansialku, supaya nggak jadi boros, ada baiknya kamu pakai kartu kredit sesuai dengan kemampuan kamu. Biasanya, bank akan memberikan limit kartu kredit yang besar. Nah, kamu bisa pakai maksimal 30% dari limit yang dimiliki, supaya nanti kamu tetap bisa membayar tagihan dan nggak numpuk utang. Dan jangan lupa, ingat aturan maksimal buat berhutang adalah 30% dari pendapatan kita, biar kita nggak stress buat bayarnya. Lalu yang kedua adalah pertimbangkan sebelum melakukan pembelian yang besar. Punya kartu kredit emang membantu banget kalau kita mau beli suatu hal tapi uangnya belum ada. Oleh karena itu, supaya nggak kebablasan, sebaiknya kamu mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar. Apakah hal tersebut benar-benar penting dan merupakan prioritas kamu saat ini? Lalu yang ketiga adalah review tagihan kartu kredit kamu secara berkala. Setelah memiliki dan menggunakan kartu kredit, lakukan review tagihan kartu kredit kamu secara berkala. Selain berguna untuk menyesuaikan jumlah tagihan, review tagihan kartu kredit juga bisa membantu kamu untuk melihat mana pengeluaran yang penting dan tidak. Sehingga, kedepannya kamu bisa menggunakan kartu kredit dengan lebih bijak lagi. Lalu yang keempat adalah selalu konfirmasi keterlambatan pembayaran. Kalau ada hal yang bikin kamu nggak bisa bayar tagihan tepat waktu, segera lakukan konfirmasi keterlambatan pembayaran ke pihak bank. Karena hal ini akan menunjukkan diri kamu sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Syukur-syukur bank akan mengurangi atau bahkan tidak menagih biaya keterlambatan kepada kamu. Selain itu, pastikan juga untuk membayar sesuai tagihan, bukan dibayar minimum supaya tagihan kamu nggak dikenakan bunga. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah manfaatkan bonus yang ditawarkan semaksimal mungkin. Seringkali, bank menawarkan bonus kepada pengguna kartu kreditnya. Bonus yang diberikan biasanya berupa poin yang jika dikumpulkan dapat ditukar dengan diskon atau cashback untuk berbelanja atau bahkan untuk mendapatkan tiket pesawat secara gratis. Nah, pastikan deh kamu manfaatin fasilitas yang satu ini. Jangan lupa juga untuk melihat masa perlaku bonus sebelum ke dalam luar sana. Ibarat pisau, kartu kredit ini bisa membahayakan manusia dan juga membantu manusia. Kalau nggak dipakai dengan bijak, kartu kredit bisa membuat kamu menjadi semakin boros, menambah utang dan bahkan mempersulit hidup kamu untuk mendapatkan kredit di kemudian hari. Sebaliknya, kartu kredit juga bisa membantu bisnis kamu, ngasih diskon untuk belanja dan jalan-jalan, dan juga bisa bantu kamu membangun reputasi kamu dengan baik. Jadi, semuanya kembali lagi ke kamu, mau pakai kartu kredit dengan bijak atau nggak. Nah, segitu dulu pembahasan kita tentang kartu kredit kali ini. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini kalau kamu punya pertanyaan, ataupun request topik untuk dibahas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.